Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar koncak-kakak B semoga selalu sehat dan bahagia ya Nah hari ini saya akan memperlihatkan proses pembuatan punten makanan tradisional khas kampung yang sangat disukai oleh orang-orang kampung seperti saya ini saya tidak tahu apakah orang-orang kota juga menyukai punten mudah-mudahan suka juga karena memang enak sangat enak nah jangan kemana-mana ikuti terus proses pembuatan punten sampai tuntas nanti ya santan ini proses memindahkan beras yang sudah dipadatkan atau dipanaskan setengah matang belum matang sih masih dalam wujud beras karena memang eh tidak pakai air langsung dipindahkan ke santan ke panci berisi santan yang sudah mendidih sudah panas ya sebenarnya santan ini sudah dipanaskan sampai mendidih sebelumnya sekarang yang tinggal memanaskan ulang setelah ini diaduk ya diaduk-aduk sampai rata ya sampai nanti asap ya seperti layaknya orang membuat harun nasi biasa ini proses mengharun sudah selesai jadi tidak menunggu santan benar-benar terserap ke dalam beras jadi masih seperti ini diangkat dibiamkan beberapa saat nanti akan tercampur sendiri sebentar lagi santan akan benar-benar terserap ke dalam beras nah ini aronnya sudah siap untuk ditapung posok koloni ditapung atau dikukus ditapung itu dimasukkan ke panci tempat mengukus nah nanti akan dikukus sampai tanah silah激 bagi tunggu selamat tinggi angkat selamat tinggi ya ditutup pengukusan dilakukan selama 45 menit nah sudah matang ini ini penampakan pakal punten yang sudah siap ditumbuh apapunnya selamat menikmati 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 selamat menikmati